Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah sekalian kita akan melanjutkan Materi Filsafat Komunikasi dengan Pembahasan Ciri-ciri Pemikiran Filsafat Untuk ciri yang keempat adalah Pemikiran Rasional Dengan pemikiran rasional Kita bisa menemukan Suatu hubungan yang Secara logis Dan dapat diterima oleh Akal pikiran yang benar Jadi pikiran rasional Harus menerima Pernyataan-pernyataan Yang kita sampaikan Sesuai dengan logika Sesuai dengan hubungan-hubungan yang benar Yang dapat dibuktikan Di dalam pemikiran logis Ataupun Di dalam kenyataan yang sebenarnya Dengan pemikiran rasional Kita bisa melihat Hubungan-hubungan Ataupun Tata cara Prosedur Yang benar Yang benar Di dalam Meninjau Atau di dalam menetapkan Satu kesimpulan Jadi dengan menggunakan logika Atau dengan pembuktian Secara nyata Pikiran rasional itu harus Sesuai dengan Apa yang secara logis bisa diterima Dan Apa yang Bisa kita saksikan secara Faktual Sebagai sesuatu yang benar Pemikiran rasional ini penting bagi Seorang filsuf Penting juga bagi Masyarakat Ilmiah Atau masyarakat pada umumnya Setelah sekalian Yang kelima Pemikiran filsafat itu bersifat Komprehensif Dimana Pemikiran itu Harus mencakup Berbagai hal Secara keseluruhan Karena Filsafat Itu memberikan penjelasan Tentang dunia Secara keseluruhan Termasuk Filsafat itu sendiri Jadi Pemikiran filsafat Secara komprehensif Itu mencari kebenaran Tentang segala sesuatu Dan Kebenaran itu Harus dinyatakan Dalam bentuk Yang paling umum Dan lengkap Jadi komprehensif Ini berarti Lengkap Jelas Di dalam satu kesatuan Karena Kita bisa memahami Segala sesuatu Jika kita bisa Menjelaskan Dan Bisa melihat Segala hal Yang terkait dengan Apa yang kita pelajari Atau apa yang kita Pertanyakan itu Dalam satu Kesatuan Inilah pentingnya Kita berpikir komprehensif Sehingga kita bisa melihat Kaitan-kaitan Antara satu hal Dengan hal yang lainnya Sebagai satu Kesatuan Setelah sekalian Selanjutnya Pemikiran Filsafat Yang Keenam Adalah Radikal Berpikir secara Mendalam Sampai ke Akar-akarnya Radikal Berasal dari kata Radiks Artinya Akar Dalam bahasa Yunani Artinya Ketika kita Berpikir Kita harus Sampai pada Hakikat Substansi Atau esensi Yang sedalam-dalamnya Jadi Manusia dapat Memahami Pengetahuan Secara hakiki Yang merupakan Pengetahuan Yang Sebenarnya Maka Manusia dapat Memahami Segala Fenomena Atau Masalah Secara Mendalam Dan Benar Kita selalu Bertanya Tanpa Henti Dan Terus Menerus Mencari Jawabannya Tanpa Henti Sehingga Di dalam Pencarian Itu Kita akan Tiba Pada Satu Pemikiran Yang sangat Awal Yang sangat Mendasar Tentang Masalah Yang Ditanyakan Dengan Pertanya Terus Menerus Maka Manusia Akan Terus Menggunakan Pikirannya Untuk Mencari Jawaban Dari Apa Yang Ditanyakan Terus Sekalian Di dalam Bertanya Dan Mencari Jawaban Tanpa Henti Filsafat Ini Memiliki Batasan Pada Hal-hal Yang Bersifat Gaib Hakiki Yang Tidak Bisa Dijawab Oleh Akal Pikiran Manusia Karena Itu Filsafat Ini Perlu Ada Bimbingan Dari Wahyu Agar Tidak Mengalami Suatu Kesalahan Di dalam Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Umum Tentang Hal-hal Yang Gaib Yang Berada Di Luar Pengalaman Ataupun Pikiran Manusia Seperti Keberadaan Malaikat Hari Akhir Surga Neraka Dan Sebagainya Informasi Mengenai Hal-hal Gaib Seperti Ini Harus Mendapat Petunjuk Bimbingan Dari Wahyu Dalam Hal Ini Berdasarkan Al-Quran Dan Hadis Selan Sekalian Yang Terakhir Pemikiran Filsafat Yang Ketujuh Yaitu Berpikir Dalam Pandangan Dunia Berpikir Di dalam Satu Konsep Yang Menyeluruh Dimana Apa Yang Disimpulkan Oleh Filsafat Dapat Menjadi Suatu Pandangan Dunia Yang Memberikan Keterangan Tentang Dunia Dan Apa Yang Ada Di Dalam Misalnya Konsep Konsep Seperti Atomisme Adalah Suatu Pandangan Dunia Jadi Pandangan Dunia Adalah Satu Jawaban Dari Pertanyaan Filsafat Yang Bersifat Umum Yang Bersifat Menyeluruh Yang Bisa Diterima Oleh Pemikiran Pemikiran Manusia Pada Umumnya Dengan Demikian Pandangan Dunia Ini Dapat Mewakili Pemikiran Filsafat Dalam Satu Bidang Kajian Atau Dalam Menjawab Satu Pertanyaan Sebagai Satu Kesimpulan Yang Bisa Diterima Oleh Manusia Manusia Pada Umumnya Di Dunia Ini Nah Secara Sekalian Cara Berpikir Filsafat Yang Dijelaskan Dalam Bagian Ini Tentu Saja Dapat Digunakan Untuk Mengkaji Ilmu Komunikasi Sehingga Cara Cara Berpikir Filsafat Ini Di Dalam Mengkaji Dan Mempelajari Ilmu Komunikasi Akan Memperluas Akan Memperdalam Dan Akan Mengarahkan Pikiran Pikiran Kita Untuk Memahami Studi Pembahasan Dan Pengkajian Komunikasi Menggunakan Pendekatan Dan Cara Berpikir Filsafat Demikian Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh I K S Star